Or nothing but an X, expired, exit from my life, an X, expired, exit from my life, I don't know your love Striker PSG, Kylian Mbappé, akhirnya mengungkapkan klub yang akan diperkuatnya di musim 2023 hingga 2024 Kemesraan antara Kylian Mbappé dan Paris Saint-Germain ramai dikabarkan segera berakhir Sebabnya, Mbappé mengambil keputusan mengejutkan mengenai masa depannya bersama Les Parisiennes Pemain berusia 24 tahun itu dilaporkan tidak tertarik untuk memicu opsi perpanjangan kontrak hingga tahun 2025 Keputusan yang diambil oleh Mbappé kemudian menimbulkan spekulasi bahwa Sang Bintang akan pergi pada musim panas 2023 ini Kabar tersebut dengan cepat ditepis oleh Mbappé melalui komentarnya Lewat komentarnya, Mbappé mengatakan bahwa dirinya akan bertahan di PSG pada musim 2023 hingga 2024 Saya sudah mengatakan bahwa saya akan bertahan di Paris musim depan, kata Kylian Mbappé, dikutip bolasport.com dari Sky Sport Italia Saya sudah mengatakannya jauh sebelum semua ini terjadi, ujar Mbappé menambahkan Dengan bertahan di PSG untuk musim 2023 hingga 2024, maka Mbappé akan pergi dari Les Parisiennes secara gratis pada musim panas 2024 Hal itu tentu saja akan menjadi berkah untuk Real Madrid atau klub lain yang ingin merekrutnya Pasalnya, Los Blancos bisa mendapatkan Mbappé secara gratis setelah tawaran mereka pada 2021 dan 2022 lalu ditolak oleh PSG Real Madrid sudah menyiapkan tawaran besar untuk merekrut Mbappé pada musim panas 2021 lalu Kala itu, Los Blancos menyiapkan mahar besar senilai 160 juta euro atau setara 2,5 triliun rupiah Akan tetapi, penawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh PSG Sebab, Les Parisiennes dilaporkan meminta mahar yang lebih tinggi Setahun kemudian, kolektor 35 gelar Liga Spanyol itu kembali menawar Mbappé Lagi-lagi, upaya Los Blancos untuk memboyong Mbappé tak membuahkan hasil Hal itu karena sang pemain lebih memilih bertahan di Paris Saint-Germain usai menandatangani kontrak baru Dalam kontrak barunya itu, Mbappé dilaporkan menandatangani kontrak selama 3 tahun bersama PSG Rinciannya, Mbappé menandatangani kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun Kalau akhirnya bergabung dengan Real Madrid Maka Mbappé diakini berpeluang lebih besar meraih trofi Liga Champions untuk pertama kalinya Los Blancos merupakan tim paling jago di kompetisi tertinggi antar klub Eropa Real Madrid telah meraih gelar Liga Champions sebanyak 14 kali Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!